Hai guys, selamat datang kembali di channel ini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semua urusannya dilancarkan ya. Nah hari ini kita akan membahas sesuatu yang cukup menarik nih guys. Tapi sebelumnya aku pengen tanya dulu, kalian pernah nggak sih punya obsesi terhadap sesuatu? Jadi buat yang belum tahu nih, obsesi merupakan sebuah rasa suka terhadap sesuatu secara berlebihan. Nah bagi sebagian orang, kalau memiliki obsesi ini menghasilkan suatu dampak positif gitu. Tapi ternyata nggak sedikit juga orang-orang yang memiliki obsesi tertentu, tapi mendapatkan dampak negatif sebagai balasannya. Nah salah satunya adalah para penguasa zaman dulu nih guys. Ya orang-orang pemerintahan di zaman dulu ternyata juga manusia biasa, karena mereka memiliki obsesi terhadap sesuatu juga guys. Tapi beberapa di antaranya memiliki obsesi yang paling gila sepanjang sejarah. Nah jadi hari ini kita akan membahas tentang penguasa dengan obsesi tergila sepanjang sejarah. Nggak pake lama, ini dia pembahasannya. Pertama, Sarpiter III. Nah jadi Sarpiter III ini merupakan seorang raja yang berasal dari Rusia guys. Dan si raja ini mulai memerintah pada abad ke-18. Nah sebagaimana kita tahu ya kalau misalnya seorang raja adalah seseorang yang harusnya mengatur masyarakatnya. Dia harus bener-bener tahu bagaimana cara membuat masyarakatnya merasa sejahtera. Tapi beda banget sama raja yang satu ini guys. Jadi daripada dia mengurusi masyarakatnya, dia lebih memilih untuk mengurusi boneka-boneka kesayangannya. Nah ini dia obsesi tergila yang dimiliki oleh si raja Sarpiter. Jadi boneka yang dimiliki sama si raja ini berbentuk tentara guys. Mungkin ya si raja ini emang suka banget sama tentara, terus habis itu dia mereplikasikannya dalam boneka. Makanya boneka-boneka tentaranya ini bener-bener dia sayangin gitu. Sebenernya kalau misalnya emang itu alasannya, bagus sih ya dia jadi cinta terhadap pasukannya gitu. Berarti dia nggak mau pasukannya terlalu apa ya, mengalami luka yang parah pada saat peperangan dan yang lainnya. Tapi itu sebenernya cuma asumsi aku aja sih, kalau dari sejarahnya sebenernya nggak ada yang bilang atau ada yang tahu gitu alasannya kenapa dia suka banget sama boneka tentara miliknya. Nah bahkan saking suka sama bonekanya nih, dia tuh sampai nggak peduli sama istrinya sendiri guys. Ya gimana mau peduli sama masyarakat ya istrinya sendiri aja tuh nggak dipeduliin gitu sama dia. Dan dia ini memiliki sifat semacam protektif gitu sama boneka tentaranya ini. Sampai-sampai boneka tentaranya ini nggak boleh sama sekali dipegang oleh orang lain. Jadi pokoknya kalau ada orang yang mendekati bonekanya nih ya, dia bakal langsung ngomel terus habis itu bakal langsung dihukum guys. Dan hukumannya juga nggak main-main, hukumannya juga bakal dikasih hukuman yang berat gitu. Bahkan hukumannya bisa sampai di penjara guys. Cuman gara-gara memegang atau mendekati boneka kesayangan si raja. Wah ini gila sih ya, bener-bener posesif banget sama boneka tentaranya. Tapi yang namanya obsesi pastinya nggak suka kalau misalnya hal yang dia suka itu tuh diganggu sama orang lain. Jadi bisa kita maklumi sifat itunya. Cuman kalau berlebihan juga serem banget gitu. Nah saking posesifnya nih guys, bahkan pernah ada seekor tikus yang nggak sengaja ngancurin bonekanya dia, itu bener-bener dia kejar guys. Dan setelah ketangkap, tikusnya kemudian digantung sama dia sampai tikusnya mati. Jadi dia bener-bener nggak peduli sama makhluk hidup gitu ya. Yang penting mainannya harus selamat dan dalam kondisi yang selalu bagus. Kita lanjut ke penguasa yang berikutnya. Penguasa kedua bernama Qin Shi Huang. Nah ternyata ada juga raja yang berasal dari Asia nih guys. Seperti namanya, raja yang satu ini berasal dari Cina. Qin Shi Huang sendiri merupakan pendiri dinasti Qin guys. Dan dia merupakan seorang kaisar pertama di Cina. Nah raja yang satu ini memerintah dari tahun 247 sebelum masehi sampai 221 sebelum masehi. Berbeda dengan raja pertama tadi yang suka terhadap suatu benda, kalau raja yang satu ini suka dengan kehidupan abadi guys. Jadi alasan kenapa dia terobsesi pengen hidup untuk abadi gara-gara dia denger sebuah legenda yang bernama Tiga Spirit Mountains. Atau Tiga Gunung Roh gitu lah. Nah kalau di Cina, legenda yang satu ini tuh mengisahkan tentang tiga gunung yang didalamnya terdapat makhluk-makhluk abadi guys. Nah makhluk-makhluk abadi ini mungkin mereka memakan semacam tumbuhan yang memperpanjang umur mereka sehingga mereka nggak mati-mati gitu sampai sekarang. Dan sang raja yang satu ini percaya banget sama cerita tersebut. Akhirnya dia menyuruh pasukannya untuk mencari tumbuhan-tumbuhan yang bisa memperpanjang umurnya. Mungkin raja yang satu ini emang cinta banget sama kehidupan kali ya. Dia terlalu bersyukur untuk kehidupan yang dimilikinya. Makanya dia bener-bener pengen hidup secara abadi dan hidup bahagia di dunia gitu. Makanya dia bener-bener berusaha untuk mencari tanaman-tanaman yang bisa memperpanjang umur manusia. Dan sebenernya nggak tahu dari mana informasi tanaman seperti itu ada apa nggak gitu. Tapi pokoknya dia percaya bahwa cerita dari tiga spirit mountains itu bener-bener real dan berarti tanaman tersebut juga ada guys. Nah gara-gara hal tersebut akhirnya si raja ini memakan banyak sekali tipe tanaman guys. Yang padahal nggak semua orang tahu apakah tanaman itu beracun atau nggak. Nah makanya obsesinya tersebutlah yang membuat dirinya meninggal gara-gara ia memakan kebanyakan tanaman. Jadi semacam overdosis tanaman gitu lah. Soalnya mungkin juga tanaman yang dia makan tuh beracun dan pasukannya tuh nggak tahu gitu. Jadi kasian banget ya padahal dia nyari tanaman tuh buat memperpanjang hidupnya. Malah gara-gara tanaman tersebut dia akhirnya meninggal pada tahun 210 sebelum masehi. Ya jadi ini merupakan sebuah pelajaran juga buat kita ya apakah sebuah legenda itu memang ada benarnya atau hanya sebuah dongeng itu harus dikonfirmasi terlebih dahulu guys. Apalagi ini kan di zaman modern gitu. Sesuatu hal yang mistik biasanya udah mulai bisa dilupakan gitu ya. Cuman kalau zaman dulu kan memang percaya terhadap sesuatu hal yang mistik-mistik gitu. Makanya si raja ini percaya banget kalau misalnya dia ini bisa hidup secara abadi. Oke kita lanjut ke yang berikutnya. Penguasa ketiga adalah Ratu Juana I. Jadi Ratu Juana ini merupakan seorang ratu di Castilla guys. Dan Ratu Juana merupakan seorang anak dari penakluk Spanyol yaitu Ratu Isabella I dan juga Raja Ferdinand II dari Aragon. Nah kalau tadi yang pertama obsesinya terhadap suatu benda. Terus yang kedua obsesi terhadap hidup abadi. Nah yang satu ini obsesinya terhadap suaminya sendiri guys. Jadi dia bener-bener bucin parah gitu sama suaminya. Nah menurut sejarah si Ratu Juana ini menikah dengan seorang pangeran yang bernama Philip yang merupakan pangeran dari Austria. Tapi sayangnya pangeran Philip ini memiliki kebiasaan yang membuat para wanita marah gitu. Pangeran Philip suka banget selingkuh sama wanita lain. Nah gara-gara kebiasaannya tersebut akhirnya Ratu Juana lama-lama menjadi ODGJ guys atau orang dalam gangguan jiwa. Nah hal itu juga yang membuat Ratu Juana memiliki obsesi terhadap suaminya sendiri. Jadi serem juga ya bucin sampai kehilangan akal sehat gitu. Nah saking dia terobsesi sama suaminya sendiri nih guys. Pada saat pangeran Philip meninggal dunia pada tahun 1506, penyakit mentalnya ini menjadi makin parah guys. Ratu Juana bahkan gak mau jauh dari jasad suaminya. Jadi tuh dia kalau misalnya lagi tidur pengennya di sebelah jasad suaminya. Terus abis itu kalau kemana-mana si jasad suaminya ini bener-bener dibawa guys. Entah jalan-jalan ke taman kah atau lagi makan kah. Kayak misalnya lagi makan malam kerajaan. Terus tiba-tiba si Ratu Juana ini ngebawa suaminya itu padahal udah berbentuk jasad gitu kan. Gimana kalau misalnya kalian yang berada di posisi itu? Kalian bakal serem gak? Hal ini pasti menyeramkan banget bagi mereka yang takut sama horror. Ntar kalau misalnya tiba-tiba Raja Philipnya bangun gitu kan. Pasti bakal pada panik. Nah tapi anggota kerajaan semuanya tuh kayak maklumin si Ratu Juana ini. Mungkin karena memang mereka tahu bahwa Ratu Juana ini memiliki penyakit mental gitu ya. Akhirnya ya dibiarin aja. Bahkan Ratu Juana ini sampai nyium-nyumin jasad suaminya tersebut. Dan pada saat suatu peristiwa nih sampai yang mengharuskan Ratu Juana masuk penjara. Jasad suaminya juga masih dibawa sama dia. Nah ini pelajaran bagi kita juga nih. Kalau misalnya bucin jangan terlalu bucin guys. Bahaya juga ya sampai kehilangan akal sehat. Semoga bagi kalian para buciners masih bisa mempertahankan akal sehatnya. Kita lanjut ke yang berikutnya. Penguasa terempat bernama Kaligula. Nah Kaligula merupakan seorang penguasa yang berasal dari Romawi guys. Dia ini terkenal sebagai Raja yang nggak bener gitu lah. Nah ada alasan kenapa dia disebut sebagai Raja yang nggak bener. Yaitu karena obsesinya. Dia sendiri masa pemerintahannya adalah pada tahun 37 Masehi sampai 41 Masehi guys. Nah tadi kan aku udah bilang ya dia ini merupakan seorang Raja yang kurang baik karena obsesinya sendiri. Nah apa sih obsesinya? Jadi obsesinya adalah dia sangat sayang terhadap kuda peliharaannya guys. Ya padahal meskipun dia memiliki sifat yang tidak baik sebagai Raja tapi untungnya masih baik ya terhadap kudanya sendiri. Cuman nggak baiknya adalah gara-gara kudanya ini dia bahkan sampai melupakan rakyatnya. Padahal kan mungkin aja rakyatnya menderita gitu ya gara-gara suatu masalah baik itu bencana atau kekurangan apalah. Tapi dia bener-bener nggak peduli. Dia hanya peduli dengan kudanya guys. Bahkan istrinya sendiri tuh nggak dipeduli juga sama dia. Yang penting seluruh hidupnya hanya dicurahkan kepada kuda kesayangannya. Nah saking obsesinya nih akhirnya si kuda ini dibuatkan sebuah rumah yang cukup mewah. Beserta dengan kamar dan juga semua fasilitas yang lengkap. Dan bahkan di rumah tersebut dikelilingi oleh para pengawal guys. Jadi sebenernya kudanya ini malah diperlakukan sebagai ratu lebih dari istrinya sendiri. Tapi ngapain juga ya kuda sampai dibangunin rumah. Padahal kandangnya sendiri aja udah cukup gitu kan. Cuma ya memang namanya suka sama sesuatu pasti pengen memperlakukan sesuatu itu dengan baik gitu. Dan hal itulah yang dilakukan Raja yang satu ini. Dia menganggap bahwa kudanya ini adalah semacam harta bagi dirinya. Makanya dia merawat kuda tersebut dengan baik. Bahkan pada saat makan malam kerajaan biasanya kudanya ini juga diajak guys. Jadi kalau sebelumnya makan bersama dengan jasad. Kalau yang satu ini makan dengan kuda guys. Menu kudanya juga termasuk terbilang sangat mewah gitu. Kudanya dikasih makan gandum dengan serpihan emas. Dan minumnya juga bukan minum air putih tapi dikasih minum anggur. Itu gak tau tuh kudanya bakal mabuk apa enggak ya. Tapi dikasih makanan semewah itu kan menunjukkan bahwa si Raja ini terobsesi parah sama kuda peliharannya sendiri. Bahkan mungkin si istrinya sendiri atau anggota kerajaan yang lain gak dikasih makan emas gitu. Tapi kudanya dikasih. Padahal waktu itu juga kayaknya ilmu pengetahuan kan belum terlalu maju ya. Jadinya gak tau apakah si kuda ini bakalan masih sehat atau enggak tuh. Minum anggur sama makan emas itu. Nah bahkan lebih gilanya lagi pada saat mereka lagi makan malam. Biasanya si Raja ini bakal ngajak ngobrol si kudanya guys. Seakan-akan bahwa si kudanya ini mengerti dengan apa yang dia katakan. Tapi kadang-kadang hewan peliharaan itu cukup pintar gitu ya. Bisa mengerti majikannya sendiri bahkan bisa menangis bareng majikannya juga. Mungkin karena itu juga akhirnya si Raja ini sangat suka dan sayang terhadap kuda peliharaannya. Kita lanjut ke penguasa yang terakhir. Penguasa terakhir bernama Louis XIV. Nah ini merupakan penguasa dengan obsesi paling aneh guys. Jadi sebelum aku kasih tau obsesinya, aku jelasin dulu sejarahnya dia. Raja Louis merupakan seorang Raja Perancis dan masa pemerintahannya pada tahun 1643-1715. Jadi sebenarnya si Raja ini memerintah cukup lama. Karena si Raja ini memiliki sebuah kebaikan hati kepada masyarakatnya. Dan masyarakatnya ini sangat hormat kepada dia. Makanya dia terus-menerus dipilih sebagai Raja gitu. Akhirnya ya ada juga Raja Baik yang masuk ke sini. Tapi nih gara-gara kebaikannya tersebutlah makanya sebuah obsesi yang aneh datang kepada dirinya. Sang Raja ini tuh bener-bener pengen membuat tubuhnya sehat demi melayani masyarakatnya. Nah untuk membuat tubuhnya sehat ini dia melakukan prosedur yang bernama enema. Jadi kalau yang belum tahu prosedur enema ini merupakan sebuah prosedur di mana seseorang akan dimasukkan sebuah cairan khusus melalui lubang ausnya. Nah kalau zaman sekarang prosedur yang satu ini dilakukan oleh dokter untuk membersihkan usus besar sebelum dilakukan sebuah operasi. Sebenernya pada zaman dahulu pun tujuannya sama guys. Si Raja ini pengen tubuhnya ini bersih dari segala bakteri ataupun dari segala virus makanya dia melakukan prosedur tersebut. Tapi gara-gara itu dia jadi terobsesi sama enema ini. Bahkan menurut catatan sejarah dia sudah melakukan enema sebanyak ribuan kali. Gila ya selama kehidupannya dia melakukan enema terus gitu. Kebayang gak sih kalau misalnya dia melakukan enema ribuan kali berarti kan dia sehari mungkin bisa sampai puluhan gitu. Kalau aku sih gak kebayang ini. Meskipun dia memang tujuannya baik ya biar membuat dirinya sehat tapi ya gak gitu juga kali ya. Ya tapi ya namanya obsesi memang susah untuk dihilangkan sih ya guys. Dan untungnya si Raja melakukan obsesi ini memang untuk tujuan yang baik gitu. Nah bahkan saking sukanya melakukan enema si Raja ini juga menambahkan semacam ramuan mawar di dalam cairan yang dimasukkan ke dalam ausnya tersebut. Karena dia percaya bahwa ramuan mawar ini memiliki khasiat yang cukup sehat sehingga akan membuat tubuh bagian dalamnya ini sehat juga. Nah jadi itu dia tadi penguasa dengan obsesi tergila sepanjang sejarah. Menurut kalian mana sih yang paling gila? Komen di bawah ya. Kalau misalnya kalian menemukan sebuah artikel dengan penguasa yang paling gila lebih daripada yang udah aku sebutkan. Kasih aku linknya, aku juga pengen tau soalnya. Oke itu dia video kita hari ini. Kalau kalian suka sama videonya jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan juga subscribe supaya akun ini berkembang. Nah pastinya kalian tidak tertinggal video menarik dari aku yang lainnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi.